Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kanal resensi institut Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Hadrat Imam Musa Qasim Oke langsung saja kita mulai Kelahiran Imam Musa Qasim Imam Musa Qasim lahir pada hari abad 7 Shafar tahun 128 Hijriah Dan kebanyakan mengatakan tahun 129 Hijriah Di apua antara Mekah dan Madinah Ayahnya Imam Jafar Shadiq alaihissalam dikarenakan kelahiran ini Berkata Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahiku seorang putra Dan ia termasuk makhluk terbaik Allah Imam Musa Qasim alaihissalam dan keluarga Kehidupan Imam Musa bin Jafar alaihissalam khususnya di rumah Sama seperti kehidupan kakeknya Rasulullah sallallahu wasallam Imam alaihissalam dan kakek-kakeknya yang lain Imam alaihissalam berperilaku kasih sayang anak-anaknya dan penghuni keluarganya Berikut sejumlah riwayat nasihat dari Imam Musa Qasim alaihissalam 1. Berlaku adil terhadap anak-anak Imam Musa Qasim alaihissalam menukil dari Imam Ali alaihissalam bahwa Suatu hari seorang laki-laki bersama kedua anaknya menemu Rasulullah Karama Imam Musa Qasim alaihissalam Dinukil dari Sheikh Shaduk Harun al-Rashid memanggil para penyihir untuk hadir di majelisnya Dimana Imam Qasim juga hadir di dalamnya serta mereka diperintahkan untuk membungkam Imam alaihissalam Di majelis tersebut para penyihir menyihir beberapa roti Supaya setiap kali Imam alaihissalam ingin mengambil roti Maka roti itu pun menjauh darinya Harun senang dengan permainan itu Tanpa menengok kepada Harun Imam alaihissalam mengangkat kepalanya dan memerintahkan kepada gambar singa yang terukir di tirai Dan berkata Wahai singa, ambillah Musa Allah Seketika singa itu hidup dan menelan sang penyihir Harun beserta orang-orang yang lain dilanda rasa takut dan tersungkur ke tanah Kata-kata hikmah Imam Musa Qasim alaihissalam Satu, akil dan hikmah Orang barakal rela dengan dunia yang sedikit disertai dengan hikmah Dan tidak rela dengan hikmah yang sedikit disertai dengan dunia Oleh sebab itulah bisnisnya selalu untung Dua, nilai badan Ketahuilah bahwa nilai badan kalian Hai umat manusia tidak ada selain surga Maka janganlah jual badanmu kecuali dengan surga Ada pertanyaan? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!